Halo semua kembali lagi di channel ngomongin film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film Yang menceritakan tentang seorang pria yang mencoba bertahan hidup di dalam apartemen Ketika wabah virus zombie tiba-tiba menghancurkan seluruh kota Awalnya si pria itu sempat merasa stres karena ia sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai Namun tanpa disadari ia malah bertemu dengan seorang wanita cantik Yang juga berhasil bertahan hidup di apartemen sebelah Lalu apakah mereka berdua bisa bertahan dari wabah virus zombie yang sangat mematikan ini Wes rosa kesuwaan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula di sebuah apartemen ketika seorang pria tampan bernama Aidan baru saja terbangun dari tidurnya Ia pun bergegas untuk membersihkan diri sebelum ia pergi melakukan aktivitas sehari-hari Lalu saat Aidan mencoba menyalakan TV Ia melihat bahwa seluruh saluran TV menayangkan siaran darurat Dan tak hanya itu, ia juga sempat melihat ada sebuah helikopter yang tiba-tiba terjatuh dan menabrak salah satu gedung Di tengah kekacauan tersebut, seorang pria bernama Brandon yang merupakan tetangga Aidan ini tiba-tiba masuk ke dalam apartemen Sambil mengatakan bahwa ia hanya ingin berlindung di sana Karena teman sekamarnya mulai berubah menjadi sangat aneh Bahkan temannya itu juga hampir menyerang dirinya Kemudian, salah satu pembawa berita mengatakan bahwa seluruh kota sedang dilanda kekacauan Akibat wabah virus misterius mirip wabah zombie dengan gejala mata merah Yang dapat menular dengan sangat cepat melalui gigitan maupun cakaran Setelah mendengar hal itu, Aidan menyadari bahwa Brandon ternyata sudah terinfeksi oleh virus Karena ia memiliki bekas gigitan di lehernya Sehingga Aidan pun langsung mengusir Brandon dari apartemennya Dan di luar sana, Brandon pun langsung dimukbang oleh orang-orang lain yang juga sudah terinfeksi oleh virus Aidan yang ketakutan sempat merasa stres karena ia tak tahu harus melakukan apa lagi Namun ketika Aidan mendapat pesan dari orang tuanya yang menyuruh Aidan untuk tetap tinggal dan bertahan hidup di sana Ia akhirnya memutuskan untuk berusaha bertahan hidup selama mungkin Demi bisa bertemu dengan keluarganya yang sangat ia cintai Di minggu pertama, Aidan tampaknya masih bisa mengatasi kesendiriannya dengan cara menonton beberapa berita Dari negara lain yang menjelaskan tentang sifat para zombie Dan ia juga mencoba membuat beberapa vlog tentang kegiatan sehari-hari yang ia lakukan selama berada di dalam apartemen Lalu pada minggu keempat, Aidan melihat bahwa wabah virus zombie ini telah menyebar ke seluruh kota Dan saat ia mendengar ada suara aneh dari balik pintu Ia pun sempat khawatir jika saja para zombie itu berhasil menerobos masuk ke dalam apartemennya Tak lama kemudian, ketika Aidan menyadari bahwa air yang ada di sana mulai berhenti mengalir Ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya yang manal itu membuat dirinya menjadi semakin stres Sehingga ia berusaha menghibur diri agar ia tak kehilangan pikirannya Seperti biasa, saat Aidan sedang membuat vlog Tanpa disadari, tiba-tiba ia mendengar suara aneh Dan ternyata suara itu berasal dari salah satu zombie Yang berhasil masuk ke dalam apartemen Sehingga tanpa berlama-lama Aidan pun langsung menghabisi zombie itu Lalu setelah ia membuang tubuh si zombie Ia pun langsung menutup ruang ventilasi yang ada di atas toilet miliknya Singkat cerita, setelah dua bulan Aidan bertahan di dalam apartemen Ia mencoba menghubungi keluarganya untuk mencari tahu apakah mereka semua masih selamat Tetapi saat ia mendengar voice note dari ibunya Ternyata seluruh keluarganya telah diserang oleh para zombie Yang manal itu membuat Aidan menjadi sangat sedih karena ia tak bisa bertemu dengan keluarganya lagi Aidan yang sangat marah kemudian mencoba keluar dari apartemen untuk menduel beberapa zombie yang ada disana Namun karena zombie itu terlalu banyak Aidan pun terpaksa kabur dari kejaran para zombie tersebut Hingga ia berhasil masuk ke dalam apartemennya lagi Tak lama kemudian, listrik yang ada di apartemennya tiba-tiba saja padam Dan ternyata pemadaman itu terjadi di seluruh kota Yang manal itu membuat Aidan menjadi semakin stres Karena ia sangat merindukan keluarga serta kekasihnya yang sangat cantik Kesokan harinya, Aidan pun mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya Karena ia sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ia tak sengaja melihat ada seorang gadis cantik Yang juga berhasil bertahan hidup di apartemen sebelah Sehingga Aidan pun mulai bersemangat lagi Karena ternyata masih ada orang lain yang masih hidup selain dirinya Aidan kemudian mencoba memberanikan diri untuk menyapa gadis cantik itu dengan menggunakan kertas Dan gadis itu pun merespon dengan mengatakan bahwa dirinya bernama Eva Di sana, Eva mengatakan bahwa dirinya bertahan hidup di dalam apartemen sendirian Sama seperti yang dilakukan oleh Aidan Dan ia juga mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak persediaan makanan Namun tidak dengan persediaan air minum Malamnya, ketika Aidan melihat bahwa hujan mulai turun Ia pun langsung memanfaatkan kondisi itu untuk membersihkan diri Karena sejak ia tidak bisa mendapatkan air bersih Ia tak pernah mandi sama sekali Kesokan harinya, Aidan dan Eva kembali berkomunikasi menggunakan kertas Agar mereka tak menarik perhatian para zombie yang sedang berkeliaran di sekitar sana Dan Aidan pun menyuruh Eva untuk menangkap bola baseball yang sudah ia ikat menggunakan tali Agar ia bisa memberikan beberapa persediaan air minum miliknya Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie mendengar suara mereka Dan zombie itu pun langsung memanjat ke apartemen Eva Sehingga Aidan berusaha menyelamatkan Eva dengan cara memancing si zombie Yang menal itu membuat si zombie bergerak ke arah lain Dan mulai memanjat ke apartemen Aidan Aidan kemudian menyuruh Eva untuk masuk ke dalam apartemen Dan setelah si zombie berhasil naik ke apartemen Aidan Tanpa berlama-lama, ia pun langsung memukuli zombie tersebut Dengan menggunakan tongkat baseball miliknya Sejak saat itu, Aidan menyadari bahwa dirinya tak bisa terus-menerus bertahan di dalam sana Sehingga ia berusaha memeranikan diri untuk pergi keluar Demi bisa mencari persediaan makanan Dan setelah ia berhasil mendapatkan kunci apartemen Brandon Ia pun langsung masuk ke dalam tempat sebelum para zombie menyerangnya Aidan lalu mengambil seluruh persediaan makanan yang ada di dalam sana Tetapi tanpa disadari Tiba-tiba salah satu zombie berhasil masuk dan langsung menyerang dirinya Sehingga Aidan terpaksa harus menduel zombie itu terlebih dahulu Setelah berhasil mengalahkan para zombie itu Aidan pun mencoba kembali ke apartemen miliknya dengan berjalan secara perlahan-lahan Agar ia tak memancing para zombie yang sudah berkumpul di sekitar sana Selain persediaan makanan Aidan ternyata juga sempat mengambil dua buah walkie-talkie yang bisa ia gunakan Untuk berkomunikasi dengan Eva Sehingga ia pun berencana untuk turun dari apartemen Agar ia bisa memberikan walkie-talkie itu pada Eva Dan setelah berhasil melemparkan walkie-talkie tersebut Aidan pun bergegas kembali ke dalam apartemen miliknya Untuk menghindari kejaran dari para zombie yang ada di sana Kesokan harinya ketika Aidan baru saja bangun tidur Ia akhirnya mendapat kabar dari Eva menggunakan walkie-talkie Yang sebelumnya diberikan oleh Aidan Dan sejak saat itu mereka pun mulai mengobrol tentang banyak hal Termasuk apakah mereka sudah memiliki pacar atau belum Setiap hari mereka berdua selalu menghabiskan waktu dengan cara mengobrol Dan menceritakan masa lalu mereka masing-masing Yang mana hal itu membuat Aidan dan Eva mulai menyukai satu sama lain Singkat cerita ketika persediaan makanan Aidan mulai habis Ia pun berencana masuk ke dalam apartemen lain melalui saluran ventilasi Untuk mencari persediaan Dan di sana ia sempat dikejutkan dengan salah satu zombie yang sudah tidak bergerak lagi Setelah berjalan cukup jauh Aidan mencoba untuk turun ke dalam salah satu apartemen sambil mengamati keadaan sekitar Dan ketika ia merasa bahwa ruangan itu sudah aman Ia pun mencoba membuka salah satu lemari Di mana di sana ia berhasil menemukan banyak sekali persediaan makanan Saat Aidan mengatakan hal itu pada Eva Eva sempat khawatir dan menyuruh Aidan untuk berhati-hati Karena ia tak ingin kehilangan Aidan begitu saja Dan tak hanya itu Eva juga mengatakan bahwa ia berencana untuk turun dan memanjat ke apartemen Aidan Agar mereka bisa bertahan hidup bersama-sama Lalu ketika Aidan mendengar suara aneh Ia melihat bahwa pintu yang ada di sana ternyata terhalang oleh kulkas Sama seperti yang ia lakukan di dalam apartemen miliknya Yang menalih itu menandakan bahwa ada orang lain di dalam apartemen tersebut Aidan kemudian mencoba mengeceknya dan tanpa disadari Tiba-tiba dari belakang muncul seorang kakek-kakek yang membawa tombak Sambil mengancam Aidan karena ia melihat ada bekas luka di tangan Aidan Namun setelah Aidan menjelaskan bahwa ia tak tergigit oleh zombie Kakek-kakek itu akhirnya percaya dan meminta maaf pada Aidan Di sana si kakek mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan penghuni apartemen itu Melainkan ia datang dari tempat lain dan setelah ia tiba di sana Ia melihat ada banyak sekali persediaan makanan Sehingga si kakek pun memutuskan untuk menetap di apartemen tersebut Untuk menyambut kedatangan Aidan Si kakek pun membuatkan makanan untuknya Lalu mereka mulai berbincang-bincang tentang apa saja yang mereka lakukan Selama mereka bertahan hidup dari serangan wabah zombie Si kakek mengatakan bahwa mereka tak seharusnya membantai para zombie tersebut Karena ada kemungkinan para ilmuwan yang ada di luar sana bisa menemukan vaksinnya Sehingga mereka bisa menyembuhkan para zombie termasuk orang-orang tercinta yang sudah terinfeksi oleh virus Mendengar hal itu Aidan pun setuju dengan pernyataan si kakek Karena ia juga memiliki beberapa orang yang sangat ia cintai Seperti kedua orang tua serta adik perempuannya Dan sekarang ia tampaknya juga ingin melindungi Eva Karena ia mulai menyukainya Si kakek kemudian menyuruh Aidan untuk mengambil beberapa makanan Karena ia tahu bahwa Aidan mulai kehabisan persediaan Namun saat Aidan hendak mengambil salah satu makanan Tanpa disadari tiba-tiba si kakek itu langsung memukul Aidan dari belakang Hingga ia pingsan Lalu ketika Aidan terbangun dari pingsan Ia mendapati bahwa dirinya sudah diikat di dalam kamar Bersama salah satu zombie yang tak lain adalah istri dari si kakek itu Dan tampaknya si kakek berencana menjadikan Aidan sebagai makanan Agar istrinya tidak kelaparan Melihat hal itu Aidan pun memohon pada si kakek agar ia melepaskannya Tetapi sayangnya si kakek tak bisa menuruti permintaan Aidan Karena ia tak ingin istrinya mati akibat kelaparan Tampaknya si kakek juga melakukan hal itu pada seseorang yang dulu pernah menempati apartemen tersebut Lalu ia mengambil seluruh persediaan makanan Demi bisa bertahan hidup selama mungkin Kemudian saat si kakek lengah Aidan akhirnya berhasil melepaskan diri Dan membuat si kakek tergigit oleh istrinya sendiri Namun sayangnya suara dari si kakek justru membuat para zombie mulai menghampiri apartemen itu Sehingga Aidan pun mencoba bersembunyi di apartemen sebelah Disana ia menyadari bahwa Eva ternyata sedang dikepung oleh para zombie Yang berhasil menerobos masuk ke dalam apartemen miliknya Yang mana hal itu membuat Aidan tak punya pilihan lain selain turun dari sana Agar ia bisa menyelamatkan Eva dari serangan para zombie Aidan kemudian mengambil sebuah shotgun dan mencoba melawan para zombie tersebut Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak Ia akhirnya berusaha memanjat ke apartemen Eva Dengan menggunakan tali yang sudah Eva buat sebelumnya Lalu setelah ia berhasil meloloskan diri dari para zombie Ia menyuruh Eva untuk turun ke lantai yang ada di bawah Dan ketika Eva berhasil turun Ia pun langsung memeluk Aidan dengan sangat erat Awalnya mereka berdua berencana kabur dari sana dengan cara perlahan-lahan Namun karena para zombie itu menyadari keberadaan mereka Mereka berdua akhirnya berlari sekuat mungkin Agar mereka bisa kabur dari kejaran para zombie tersebut Kemudian saat mereka hendak masuk ke dalam apartemen Aidan Aidan sempat diserang oleh salah satu zombie Dan setelah ia berhasil masuk ke dalam apartemen Aidan pun menyuruh Eva untuk menjauh Karena ia merasa bahwa zombie itu berhasil menggigit perutnya Aidan lalu berencana untuk melompat dari sana Yang menalih itu membuat Eva sangat sedih Karena ia tak bisa bertahan hidup sendirian lagi Dan Aidan pun tahu bagaimana rasanya ditinggal oleh orang-orang tercinta Karena ia dulu pernah merasakan bagaimana rasa stres selalu menghantuinya Ketika ia belum bertemu dengan Eva Setelah Aidan membuka baju miliknya Tanpa disadari ternyata gigitan dari zombie itu tak sampai melukai tubuh Aidan Yang menalih itu membuat mereka berdua sangat bahagia Mereka lalu berusaha menahan pintunya sekuat mungkin Agar para zombie itu tak bisa masuk ke dalam apartemen Dan ketika para zombie itu sudah pergi Mereka berdua memutuskan untuk bertahan di dalam apartemen tersebut selama mungkin Sambil berharap agar para penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka Lalu film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.